Di keperistiwa lain, sebuah video ini merekam aksi seekor orang utan yang menggendong anaknya mengais makanan ditumpukan sampah di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara. Kondisi ini memprihatinkan dan dapat membahayakan kesehatan satwa langka serta dilindungi itu. Pemandangan miris ini direkam wisatawan saat seekor orang utan yang tengah menggendong anaknya mencari makan ditumpukan sampah, kelapa, dan pisang dekat sebuah penginapan atau homestay di Bukit Lawang, kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi di jalur jangkot trekking ini biasa dilalui wisatawan lokal maupun wisatawan mancar negara. Pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser menyatakan telah mendatangi pihak penginapan yang lalai membersihkan tumpukan sampah itu hingga menarik perhatian orang utan bernama Pesek untuk mengais makanan. Diketahui Pesek dan anaknya kerap berkeliaran di sekitar penginapan tersebut. Sisa dari kelapa muda, terus kulit pisang yang ini sangat menarik bagi orang utan. Ini kita tidak inginkan terjadi dan serta-merta kita datangi ibu ini untuk memberi penyedertahuan tentang risiko-risiko dari adanya kontak tidak langsung atau langsung dari aktivitas manusia terhadap orang utan. Pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser mengimbau para penyedia tempat penginapan di kawasan wisata berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan karena berpengaruh kepada interaksi habitat orang utan di wilayah itu. Duti Alawia Lubis melaporkan dari Medan Sumatera Utara.